Perayaan Natal 2022 di kota Jambi berlangsung hikmat, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Guna memastikan keamanan berlangsung kondusif dan memastikan kelancaran arus libur saat Natal, Kepala Kepolisian Daerah Jambi Irjenpol Rusdi Hartono bersama Dir Lantas Polda Jambi melakukan pantauan langsung melalui udara pada minggu siang. Pemantauan menggunakan helikopter ini bertujuan untuk memantau sejumlah titik krusial yang menjadi perhatian seperti ruas jalur lintas Sumatera dan sekitarnya. Dari pantauan udara, terpantau minggu siang arus lalu lintas kondusif, normal, dan lancar. Meski sempat terpantau adanya penumpukan dan pengularan kendaraan, namun hal tersebut sudah teratasi. Kapolda Jambi Irjenpol Rusdi Hartono mengatakan, dari pantauan udara terpantau masih adanya kemacetan, namun hal itu dipicu karena adanya perbaikan jalan, dan hal tersebut telah teratasi oleh petugas yang disiagakan di lokasi. Jadi hari ini, kita memantau situasi kota Jambi dan sekitaran melalui udara. Kita lihat kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan normal. Aktifitas ibadah natal juga pada beberapa gereja, kita pantau dapat berjalan dengan baik. Kemudian, jarur lalu lintas, jarur lintas Sumatera, kita lihat ada beberapa titik sedikit kemacetan, karena memang ada perbaikan-perbaikan jalan di sana, dan segera kita perintahkan anggota untuk segera mengurai daripada permasalahan atau kemacetan lalu dasar yang terjadi. Arus lalu lintas di jalur lintas Sumatera saat ini sudah berangsur normal. Ini juga dipicu sebelumnya untuk menjaga terjadinya kemacetan selama masa liburnan.